Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbal Alamin Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Pirdaus Yaitu Bapak dan Ibu Guru kalian Yang mengajar di kelas 3A, B, dan C Walaupun dalam kondisi daring Atau pembelajaran jarak jauh Namun kita harus tetap semangat belajarnya ya Sebelum belajar dimulai Marilah kita berdoa Anak soleh dan soleha Marilah kita mengangkat kedua tangan kita Untuk membaca doa belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilma Warazukni fahma Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Dan karuniakanlah aku kepahaman Amin Dan untuk siswa yang beragama non-muslim Silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 5 Tentang cuaca Subtema 1 tentang keadaan cuaca Pembelajaran ke-6 Nah anak soleh dan soleha Marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya Ada pun tujuan pembelajarannya yaitu Satu Siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik Dua Siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar Tiga Siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar Nah hari ini kita akan belajar matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN Pelajaran pertama yaitu PPKN Hari Sabtu yang cerah Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional Lani memakai pakaian adat Bali Udin dengan pakaian betawi Edo tampak gagah dengan pakaian maluku Festival makin semarak Para peserta memakai pakaian daerah Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan Lani bertugas menyambut para undangan Lani selalu tersenyum ramai Di sini ada gambar festival di sekolah Siti, Lani, Udin, dan Beni Selanjutnya Mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stun-stun pameran Di sini kita akan membuat daftar hasil kunjungan ke stun-stun pameran Ibu akan memberikan contohnya Di sini ada nama stunnya, jenis makanan, pakaian adat, informasi daerah, dan dekorasi penunjang Pertama ada stun Papua Jenis makanan Papua itu ada papeda dan martabak sagu Pakaian adat Papua itu namanya holim dan sali Kemudian informasi daerah Papua Yaitu Papua beribu kota di Jayapura Kemudian dekorasi penunjangnya ada gambar patung asmat Patung asmat ini adalah patung khas daerah Papua Kemudian contoh hasil kunjungan yang kedua yaitu namastannya DKI Jakarta Kemudian jenis makanannya, makanan khasnya ada kerak telur dan nasi uduk Pakaian adatnya ada kokoh dan sadaria Kemudian informasi daerahnya Jakarta merupakan ibu kota di Indonesia Dekorasi penunjangnya ada undel-undel, undel-undel itu merupakan ciri khas kepunyaan dari DKI Jakarta Namastan yang ketiga yaitu Jawa Tengah Jenis makanannya ada getuk, pecel dan sebagainya Kemudian pakaian adatnya itu ada belangkon Informasi daerahnya Jawa Tengah beribu kota di Semarang Dekorasi penunjangnya rumah joglo Jadi rumah adat di Jawa Tengah itu namanya rumah joglo Selanjutnya ada namastannya Sumatera Barat Kemudian jenis makanannya ada lemong, tongsagu dan gajebo Pakaian adatnya ada lima peah rumah nanggadang atau bundokadung Kemudian informasi daerah Sumatera Barat beribu kota di Padang Dekorasi penunjangnya ada gambar rumah gadang Jadi rumah gadang itu adalah rumah khas atau rumah adat dari daerah Sumatera Barat atau Padang Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri ya Kita harus saling menghormati setiap perbedaan Karena perbedaan itu membuat kita kaya Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama atau tanggung jawab kita bersama Nah anak soleh dan soleha Sekarang kita kerjakan tugas pertama yaitu PPKN Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar Satu, makanan khas daerah Jakarta adalah titik-titik Dua, pakaian adat daerah Jawa Tengah yaitu titik-titik Nomor tiga, menjaga persatuan dan kesatuan merupakan tugas titik-titik Selanjutnya pelajaran kedua yaitu Matematika Festival makanan telah usai Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman Nomor satu, di Stan Sumatera ada salah satu teman membawa juwada 8 jam Juwada dalam bahasa Palembang adalah kue Udin memotong kue juwada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar Lani makan 3 potong juwada Nah, tuliskan banyaknya juwada 8 jam yang dimakan oleh Lani Tuliskan dalam bentuk lambang bilangan Nah, disini jika dituliskan dalam lambang bentuk bilangan Maka jawabannya adalah 3 per 18 ya Bukan 18 per 3 tapi 3 kue yang dipotong dari 18 bagian Jadi dalam pecahan ditulis 3 per 18 Selanjutnya nomor dua, Siti membawa brem dari Jawa Nah, sekarang kita pasangkan gambar brem dengan pecahan biasa Yang sesuai dengan memberi tanda panah Nah, disini ada brem A, brem B, dan brem C Selanjutnya ada brem D juga Nah, disini ada 4 pecahan Ada 4 per 6, 2 per 6, 2 per 3, dan 3 per 5 Kita sambungkan ya Yang A itu merupakan pecahan 2 per 3 Kemudian yang B merupakan pecahan 3 per 5 Yang C merupakan pecahan 2 per 6 Dan yang D merupakan pecahan 4 per 6 Nah, gambar yang diarsir atau yang diberi warna itu pecahan pembilangnya Kemudian gambar keseluruhannya itu adalah penyebutnya Kemudian nomor tiga, dari stan betawi tersisa dodol Dodolnya berbentuk bulat dan lonjong Yuk, kita mewarnai gambar dodol betawi Warnai berdasarkan lambang bilangan pecahan yang diketahui Nah, disini ada kotak 2 per 4 Yang B ada 3 per 5 Nah, jika digambar 2 per 4 Maka kita warnai 2 ya Sebagai pembilangnya Kemudian yang B ini Karena yang diminta 3 per 5 Maka kita warnai 3 kotak Jadi pecahannya 3 per 5 Selanjutnya, anak-anak kerjakan tugas kedua ya Matematika Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat Nomor empat, ibu memotong kue bolu sebanyak 12 potong Ibu makan kue bolu tersebut sebanyak 4 potong Tuliskan dalam bentuk lambang pecahan Nomor lima, gambarlah bentuk yang menunjukkan pecahan 4 per 6 Sedangkan nomor enam, warnai berdasarkan lambang pecahan 3 per 10 Nomor tujuh, bandingkan pecahan 3 per 6 dan 2 per 4 Dibandingkan dengan memberi tanda lebih besar Lebih kecil atau sama dengan Kemudian pelajaran ketiga yaitu bahasa Indonesia Ayo membaca Jangan takut pada hujan Cuaca mulai berganti menjelang siang Matahari tertutup awan Mendung pun datang Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap Tidak ada sinar matahari Mendung adalah awan yang mengandung hujan Makna ini tertulis pada kamus besar bahasa Indonesia Cuaca mendung berlangsung lama dan kelam Itu menandakan akan turun hujan Saat hujan, terkadang petir dan kilat menyertai Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman Jadi biasanya kalau hujan Sebaiknya kita berteduh ya Jangan kita keluar rumah saat hujan Karena akan menyebabkan sakit Tidak perlu takut dengan suara petir Jangan takut juga dengan kilat yang terlihat Petir dan kilat tidak akan melukai kita Pastikan berlindung di tempat yang aman Sebaiknya lakukan aktivitas di dalam rumah saja Nikmati makanan atau minuman yang hangat Ayo menulis Jadi carilah 6 kata yang berhubungan dengan cuaca Temukan pada bacaan di atas Lalu jelaskan maknanya secara tertulis Dari teks yang tadi kita baca Di sini ibu sudah menyimpulkan ada 6 kata yang berhubungan dengan cuaca Nah ini artinya Yang pertama kata hujan Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari langit Karena proses pendinginan Kata yang kedua yaitu petir Petir adalah kilatan listrik di udara disertai bunyi gemuruh Karena bertemunya awan yang bermuatan listrik Yang ketiga kata kilat Kilat artinya cahaya yang berkelebat dengan cepat di langit Kemudian kata yang keempat matahari Matahari adalah titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari Yang kelima kata mendung Mendung adalah awan yang mengandung air hujan Selanjutnya kata yang keenam yaitu awan Awan adalah kelompok butiran air, es, atau kedua-duanya yang tampak mengelompok di atmosfer mega Pernahkah kamu mengalami cuaca mendung? Kemudian hujan disertai petir atau kilat? Apa yang kamu rasakan? Tulislah cerita berdasarkan pengalamanmu ketika hujan Lalu bacakan hasil tulisanmu di depan kelas Disini ibu sudah memberikan contoh hasil cerita pengalaman ketika hujan turun Sepulang sekolah aku dan sahabatku berjalan keluar gerbang sekolah Saat itu cuaca terlihat mendung Sebab awan tebal berwarna abu-abu menutupi langit Kami bergegas untuk segera pulang karena takut terjadi hujan di tengah jalan Tidak lama kemudian setelah sampai di persimpangan jalan Rintik-rintik hujan mulai turun Aku dan sahabatku tidak membawa payung atau jas hujan Sehingga kami berdua berlari untuk berteduh di depan topos walaya Aku pernah dinasehati oleh ibu apa yang sebaiknya dilakukan saat kita terkena hujan Ibu berpesan agar kita berteduh di tempat yang aman Seperti di halte atau di depan toko yang berpeneduh Ibu melaranku untuk berteduh di bawah pohon Alasannya jika hujan terlalu lebar, batang pohon bisa saja robo Jika petir menyambar bisa saja mengenai tubuh kita Nah tadi cerita pengalaman saat hujan Sekarang tugas yang ketiga yaitu bahasa Indonesia Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar Nomor 1 awan yang mengandung hujan disebut Titik-titik-titik Maaf nomor 8 ya tadi Sekarang nomor 9 petir dan kilat biasanya terlihat saat Titik-titik-titik Dan nomor 10 arti kata hujan adalah titik-titik-titik Baiklah anak-anakku semua Materi pembelajaran ke-6 hari ini telah selesai Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirrabbilalamin Selesai sudah materi hari ini Yaitu September 1 tentang keadaan cuaca Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini Bisa bermanfaat dan dapat diamalkan Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih atas perhatiannya